Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel LUTV, channel Lesbitar Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara input tujuan pembelajaran di rapor. Teman-teman silahkan masuk sebagai guru. Teman-teman klik input data dan nilai, kemudian teman-teman klik input tujuan pembelajaran. Di sini masih konsum ya, teman-teman klik tambah pembelajaran, tujuan pembelajaran, pilih kelasnya. Ini pilih kelas 4 ya. Teman-teman bisa memasukkan 4 atau 3, atau yang banyak juga bisa tergantung tujuan pembelajarannya per mapel ya. Ini maksimal bisa menambahkan 20, misalnya pelajarannya 30, berarti pertama tambahkan 20 dulu, kemudian yang kedua tambahkan lagi 10. Ini saya menambahkan pendidikan Pancasila. Kita pilih mata pelajarannya, yaitu pendidikan Pancasila. Kemudian kita juga siapkan tujuan pembelajarannya atau TP-nya yang sudah kita buat di misalnya di sini, misalnya tujuan pembelajaran pertama ini bab 1, menyusun urutan sila Pancasila dan mengorekan makna sila sedap Pancasila. Ini bisa kita copy ya. Menyusun urutan Pancasila dan sampai yang Pancasila ini ya. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke tujuan pembelajarannya. Kita ulang. Yang kedua ini menguraikan dan meyakinkan pentingnya kebersamaan dalam suatu suatu kerja kelompok. Kita copy. Untuk pelajaran yang lain sama ya. Yang penting teman-teman siapkan dulu tujuan pembelajarannya tinggal di copy, tinggal dipilih mata pelajarannya misalnya seni rupa, ipas, ini kelas 4 ya, bahasa Inggris. Itu silakan disiapkan aja tujuan pembelajarannya. Kemudian yang keempat, ini pilih yang bawah ini ya. mengklasifikasikan. Maaf ya. Sedang kurang enak badan, sedang patuk. Kalau sudah teman-teman klik simpan. Kemudian bila teman-teman ingin menambahkan lagi silakan tambahkan tujuan pembelajarannya pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya. tinggalkan teman-teman sesuaikan ujian pelajaran berapa yang mau didebut. Ini misalnya PPKN ada 12 ya, 3, 5, sama 4, 12. Berarti teman-teman silakan tambahkan ini pilih kelas, ya pilih kelas 4. Bisa langsung tambahkan 12. Tinggal di copy tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Bila teman-teman ada kesulitan atau pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar dari saya Jepkan Bila Taufik Kulitia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.